Terus diberikan dan lagi-lagi kita lihat Mohon subscribe channel ini dulu Supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Luar biasa hebat serunya Hasil piala dunia 2022 tadi malam Sampai tercipta 8 gol Dan timnas Indonesia sukses menang telak 4-0 Berita pertama Macedai ketiga piala dunia 2022 telah berakhir tadi malam Malah sampai tercipta total 8 gol Ini benar, benar hebat Diawali dengan kemenangan mengejutkan Arab Saudi atas Argentina dengan skor 2-1 Jika saya fans Argentina, saya minta kemenangan Arab Saudi dibatalkan sekarang juga Karena menurut saya timnas Argentina sangat dirugikan wasit Di sisi lain dua laga berikutnya berakhir kacamataan 0-0 terjadi antara Denmark vs Tunisia dan Meksiko vs Polandia Dan ditutup dengan kemenangan 4-1 Perancis atas Australia Berita kedua Timnas Indonesia ternyata pernah menang telak 4-0 melawan klub Kroasia Di laga ini pelatih Sintai yang membuat kejutan dalam susunan pemainnya Asitek asal Korea Selatan itu langsung memainkan kelanan Oma Mahesa sebagai starter Pemain berdarah Jerman 4 gol timnas Indonesia U19 disumbangkan oleh Bagas Kava pada menit ke-19 Penalti pertama Arhan menit ke-48 Penalti Beckham Putra menit ke-53 Dan Jack Brown menit ke-76 Hajuk split U19 terpaksa bermain dengan 9 orang setelah 2 pemainnya Domagon Korea tadi usir keluar pada menit ke-52 Dan Peter Foucault menit ke-90 karena menerima kartu kuning ke-2 2 dari 4 gol timnas Indonesia U19 kegawang Hajuk split U19 berasal dari titik penalti Sepakan pertama Arhan dan Beckham Putra dengan mudahnya menghujam gawang lawan Arhan dan Beckham sesungguhnya bukan Algojo utama timnas Indonesia U19 Eksekutor 12 pas prioritas di Garuda Muda adalah Brilian Aldama Namun pemain berusia 18 tahun itu hanya menjadi pemanis bangku cadangan pada pertandingan ini Laga ini diselenggarakan pada tahun 2020 lalu Sangat membanggakan ya guys Terima kasih kerana menyerah